Terus saja kita melihat satu video singkat yang menceritakan pola pikir masyarakat kekinian yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu kami di Go Healthy berharap Anda penonton kami yang setia, yang pemikirannya dewasa, bijaksana dan terbuka, yang menempatkan kesehatan prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Law hari ini, memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita mulai sekenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini, cantik-cantik di sini ada Mbak Lula Kamal dan Mbak Prati. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan hari ini kita kedatangan Ibu Susi bersama anaknya Mas Tommy. Beliau Ibu Susi ini mengalami struk diabetes kolesterol tinggi. Sebelum kita mulai mungkin tolong silakan sapa saya yakin anak-anak, dan juga cucu mungkin, dan juga suami sedang menonton di rumah. Silakan sapa mereka Ibu. Mama di sini minta doanya agar Mama tetap sehat, dan Mama supaya lebih semangat lagi. Untuk Papa, terima kasih sudah mengurus Mama, dan anak-anak juga sudah memperhatikan Mama selama Mama sakit. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu Susi tetap semangat. Mari sama-sama kita saksikan kehidupan Ibu Susi. Susi Lewati, serangan struk yang melimpannya pada tahun 2022, benar-benar membuatnya merasa terpukul, karena kehidupan normalnya seperti berubah 180 derajat. Tangan, kaki masih berat, terus ngomong juga kayaknya agak, apa ya, berat gitu. Nggak normal seperti biasanya. Biasanya kan saya kan ceria, senang nyanyi sebelum kena struk itu. Dulu, Susi merupakan seorang guru SMA. Namun, kini ia sudah pensiun dan fokus untuk pemulihan struknya. Susi bercerita, sebelum terkena struk, ia memang sering mengeluh kesemutan di punggungnya. Kemudian, tubuhnya pun terasa mudah lemas setiap beraktifitas. Hingga terjadilah hari yang tak akan pernah terlupakan olehnya. Sebagian tubuh Susi tiba-tiba terasa lemas. Untuk berbicara pun rasanya sangat sulit. Dan ketika dicek oleh dokter, Susi dikatakan mengalami struk akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Hasil cek kolesterol dan gula darahnya tercatat tinggi. Yang ditakutkannya ya takut pas struk terubur ulang gitu aja. Kini, Susi masih kerap merasa sedih. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia ingin bisa kembali sehat. Dan beraktifitas seperti dulu saat dirinya masih sehat. Ya, kesehatannya harapannya aku pengen sehat, pulih kembali. Ya, bisa segala macam yang dilakukan sebelumnya, ya, aktivitas kembali gitu. Ibu Susi, kondisi saat ini, kalau bisa tolong dijelaskan kepada kita, apa yang dikeluhkan, Ibu? Kalau sekarang masih agak, apa, pangan, masih susah. Sama puk semutan juga masih. Kemudian, ya, berjalan. Dan kemudian saya bicara juga masih agak, apa, agak kaku ya. Mungkin nggak seperti biasanya. Kalau jalan, mesti pakai tongkat? Kalau jalan, kalau jaraknya nggak jauh sih, mungkin bisa, teman. Kalau udah agak jauh, nggak takut apa, masih tidak seimbang. Oke. Yang kanan boleh lihat setinggi apa? Oke. Oke. Kalau jalan, Ibu, mohon maaf, boleh dicontohkan supaya bisa dilihat praktisi kesehatan. Mas Tommy bisa tolong bantu. Silakan, Ibu, jalan ke depan. Satu, dua, tiga langkah. Oke. Berarti ada kekakuan ya. Oke, stop di situ, Ibu. Silakan kembali, Ibu. Jadi, yang Ibu alami saat ini, apanya yang berat, Ibu, terasanya? Ya, kaki masih berat. Kaki berat. Kaki masih berat. Terlapak kakinya juga masih belum. Iya, masih belum. Lus, ya. Bisa ngangkat dia masih. Oke. Ya, perasaan ya sangat sedih sekali. Tidak seperti biasanya. Ya, memang ya menurun lah. Ini saya juga semuanya sudah menurun. Jadi, apa ya, kurang semangat gitu. Karena kondisi seperti ini. Ada perubahan emosional berarti yang dialami itu ya. Nah, Mas Tommy ini yang paling tahu kejadiannya karena satu hari setelah terkena seruk, Mas Tommy dihubungi. Benar. Nah, Mas Tommy waktu itu dihubungi oleh Ibu. Apa yang dibilang oleh Ibu? Sebenarnya dihubungi oleh Bapak. Oh, dahulu Bapak. Karena Ibu nggak bisa ngomong karena pelo gitu. Oh, oke. Bicaranya nggak jelas ya waktu itu ya. Oh, jadi nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Nggak. Satu malam saya di rumah. Oh, baik. Terus? Ya, jadi pas saya datang, kaget. Terus langsung mobil udah siap sih. Sebenarnya mobil udah dipanas. Jadi, saya tinggal gendong aja waktu itu ya. Tapi Mas Tommy, yang kak nggak? Ini struk nih kayaknya nih gitu. Tahu nggak? Atau nggak kebayang? Iya, waktu itu Papa nelfon pagi-pagi itu. Mama, kayaknya struk nih. Oke. Yaudah kita langsung. Saya langsung. Oke, waktu dibilang struk itu, dibilang sama dokter karena sumbatan atau kena pecah pembuluh darah? Hanya sumbatan. Sumbbatan. Yang tinggi yang mana, Bu? Gula darah? Kalau kolesterol atau tensi? Gula darah tinggi yang 230. Oke, kolesterol tinggi. HB-nya HBH C-1-nya 77 itu. 7,7. Oke, berarti tinggi juga ya. Gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Kalau tensinya, Bu? Tensinya normal, semua normal. Semua normal. Ibu, waktu Ibu kena struk itu, Ibu masih bekerja nggak? Masih aktif bekerja? Oh, sudah pensiun. Sudah pensiun. Supaya Ibu rileks dulu, ini kita main satu pernyataan, Ibu. Saya yakin Ibu Susi juga pasti tahu jawabannya. Pemirsa, ini dia pernyataannya bahwa penyintas struk, rentan alami yang namanya depresi. Benar, ya karena saya mengalami sendiri. Karena udah nggak bisa apa-apa gitu ya, sedih lah. Terbatas semuanya gitu ya. Terbatas, nggak bisa. Bicaranya susah, semua nggak bisa gitu. Butuh bantuan orang ya, Bu. Semua-semua harus dibantu gitu. Nggak bisa dengannya sendiri. Ya, saya benar-benar terpukul pada saat itu. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Penyintas struk, rentan alami depresi. Dari studi yang dikumpulkan, ya ternyata satu dari tiga pasien struk ini mengalami depresi dan sebagian besar mengalami kecemasan. Hal tersebut terjadi karena yang pertama adalah perubahan fisik yang dialami. Lalu yang kedua, perlu dipahami. Pasien struk ini juga rentan mengalami perubahan emosional. Gangguan emosional yang terjadi akhirnya mengakibatkan pasien struk rentan mengalami depresi. Jadi di sini kuncinya adalah yang pertama, fisioterapi harus dijalankan, harus kontrol rutin ke dokter. Lalu yang ketiga adalah dukungan sosial, dukungan keluarga. Ini merupakan kunci yang penting untuk penyintas struk agar bisa pulih lebih baik. Penyintas struk ini rentan alami namanya depresi. Pernyataan ini adalah benar. Oke, mari kita lihat bagaimana kondisi sesungguhnya dari Ibu Susi. Dari pemeriksaannya yang paling aktual hari ini. Iya, jadi potensinya masih tinggi tuh, Bu. Ada di angka 166 per 99. Yang bawah ini 99 berarti genap jadi 100. Saat ini obat-obatan masih dikonsumsi secara rutin? Oke. Terakhir kapan kontrol ke dokter Saraf? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Fisioterapi masih rutin? Masih, tapi nggak rutin. Sebetulnya gini, Bu. Pola hidup sehat pasti Ibu harus jalan, ya Bu ya. Obat dokter nggak boleh ketinggalan tentunya ya, Bu ya. Tapi sekarang kayaknya nanti kalau kontrol lagi, Ibu harus ditambah nih. Mesti cerita sama dokternya bahwa saya juga tensinya sekarang tinggi. Nah, kita mau bercerita lebih jauh ya, Bu ya. Selain itu semua, ada lagi nih, Bu, sebetulnya usaha yang bisa Ibu kerjakan. Yaitu menambahkan teknologi ke dalam kehidupan Ibu. Yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Waktu dia menyenarik pergelangan tangan sebelah kiri, yang terjadi adalah si sinar laser ini akan menembus bukan cuma kulit bagian luar, tapi terus menembus sampai ke dalam ke pembuluh darah. Waktu kena ke pembuluh darah, yang terjadi adalah dinding pembuluh darah yang paling dalam, namanya itu endotel. Dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Dia akan menyebabkan pembuluh darah jadi rileks, jadi besar dia. Karena dia besar, gesekannya berkurang, tensi ini akan berkurang. Tambahannya lagi, aliran darah ini debitnya jadi banyak, karena pembuluh darahnya akan jadi melebar. Ini nitric oxide akan dibawa ke seluruh tubuh, jadi bukan cuma ada di pergelangan tangan, dia akan efeknya semua dibawa ke seluruh tubuh. Selain itu, nitric oxide ini juga akan menjaga yang namanya daya tahan tubuh, dan tambahannya adalah dia juga akan menjaga fungsi daripada otak kita. Fungsi memori ini pemirsa, tambahannya adalah fungsi berpikir juga. Nitric oxide ini penting sekali untuk banyak proses metabolisme yang memang dijalankan di dalam tubuh kita. Terlebih lagi ya, kalau misalkan gula darahnya tinggi, lemak darahnya tinggi, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi pengentalan darah. Pengentalan darah ini kalau tidak diatasi nantinya terbentuk gumpalan-gumpalan darah. Teknologi laser, dia membantu menguraikan si gumpalan-gumpalan darah, apalagi Ibu Susi pernah mengalami strok sumbatan. Nah ini adalah gambaran sumbatan pada pembuluh darah pemirsa di rumah, di mana ada plak yang nyangkut di dalam dinding pembuluh darah, disertai dengan terbentuknya trombus akibat pengentalan darah. Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Selain menyinari dua pembuluh darah utama, ada juga titik-titik akupuntur. Di sini kita bisa lihat ya, ada PC6, PC7, ini merupakan titik akupuntur yang bermanfaat untuk perikardium, sekitar jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu adalah titik akupuntur khusus untuk jantung. Lalu ada LU7, LU8, LU9, ini merupakan titik akupuntur untuk kesehatan paru-paru. Teknologi laser yang digunakan nantinya akan mengeluarkan tiga warna sinar terapi. Laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia akan membantu menguraikan si gumpalan darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lebih lancar otomatis akan mengurangi gesekan antara darah dengan pembuluh darah, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Tujuan utama dari Ibu Susi dan juga pemirsa di rumah yang sudah mengalami serangan struk ketika menggunakan teknologi laser adalah pertama, kita ingin cegah terjadinya struk berulang. Lalu yang kedua adalah mencegah komplikasi lainnya. Lalu yang ketiga adalah kita ingin mengendalikan faktor resiko yang masih ada di dalam tubuh. Lalu yang keempat, ketika itu semua sudah terjaga dengan baik, otomatis proses pemulihannya akan terbantu lebih maksimal. Mari sama-sama kita gunakan teknologi terkini untuk kesehatan Anda, dan namanya adalah teknologi laser, dokter laser atau ikhlaser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah penggunaan rutin dari dokter laser atau ikhlaser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan dokter laser atau ikhlaser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkannya asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau ikhlaser dari GoGo Mall. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga! Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa narasumber kita hari ini adalah Ibu Susi. Ibu Susi mengalami dua penyakit yang sangat mengerikan di Indonesia, bahkan di dunia. Diabetes dan stroke. Kira-kira apa Ibu yang menyebabkan Ibu dalam kondisi gula darah sudah tidak terkendali dan terkena penyakit yang sangat melumpuhkan namanya stroke? Apa pemicunya Ibu? Mungkin secara makannya barangkali tidak teratur. Memang saya sering suka ke belakang. Kalau pagi gitu sering berapa lukar? Sering buah air kecil? Iya. Salah satu gejala diabetes ya Bu ya? Saya tidak tahu itu kalau gejala itu. Jadi sering ke belakang. Ibu tahu Ibu ada diabetes, ada kolesterol yang tinggi itu pas kapan Bu? Ya pas sakitnya itu. Pas stroke-nya. Pas stroke-nya. Jadi sebelum-sebelumnya memang tidak pernah cek kesehatan ya. Tapi Mas Tommy melihat kondisi Ibu seperti begini, kekhawatiran nomor satu untuk Mas Tommy sendiri apa? Kalau bisa jangan sampai ada stroke lanjutan gitu Mas Tommy. Jangan sampai stroke berulang gitu ya Mas? Kenapa ditakuti Mas Tommy? Akibatnya takut lebih barang lagi. Mas Tommy berasa gak sih kalau Ibu itu berubah gitu emosinya? Iya. Semenjak setelah terkena serangan stroke? Iya, iya. Cuma kena stroke ya udah jadi lebih pendiam. Dan ini dia pemirsa. Taukah Anda tips mengendalikan gangguan emosional pada pasien stroke? Silahkan jelaskan. Sebetulnya apa sih yang terjadi nih kalau orang kena stroke itu? Apa yang kemudian akan terganggu? Salah satunya adalah gangguan emosional. Memang itu normal terjadi tubuh biasanya. Ada juga yang namanya pseudo-bulbar-affect. Jadinya ya PBA. Affect itu perasaan. Ini gangguan emosional di mana kemudian apa yang dirasakan itu gak selaras sama yang diekspresikan. Maksudnya gimana? Kan yang dirasain sedih tapi keluarnya ketawa. Itu adalah tadi si PBA tersebut. Itu adalah bagian gara-gara si stroke itu. Di mana kemudian yang namanya lobus frontal, otak bagian depan ini gak nyambung lagi nih. Gak selaras lagi sama yang namanya cerebellum atau kotak yang kecil. Sama kemudian juga batang otak atau aja namanya brainstem. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Ini solusi yang paling penting barangkali. Pertama adalah dukungan keluarga lagi. Jadi kalau ngeliat ibu kayaknya, oh ini kok udah mulai nangis atau gimana? Yuk diajak ngobrol lebih jauh. Jadi Mas Tomi nih pertama kali nih, dukungan keluarga paling penting. Yang kedua, ibu juga. Ibu kalau udah kerasa, nah saya mau sedih nih kayaknya, sedih banget. Ibu jangan dipikirin terus tapi langsung ganti fokusnya. Mikirin yang lain, mikirin resep kek, mikirin apa kek gitu ya. Kemudian atau berubah posisi. Yang tadinya misalkan duduk jadi berdiri. Atau kalau dari berdiri, ibu langsung duduk. Pokoknya ibu berubah posisi. Karena kalau untuk berubah posisi, dengan sendirinya harus fokus kan bu. Nah hilang tuh tadi. Yang cerita yang sedih atau yang tiba-tiba ketawa adalah lagi sedih. Jadi sebetulnya gangguan emosional ini bisa diobati. Jadi yang pertama, yang pertama ya ibu ya, yakin dulu bisa diselesaikan. Yang penting sekarang semangat supaya nggak sedih lagi. Buat pemisah di rumah yang punya permasalahan yang sama, mesti diingat, PBA ini bisa diobati. Yuk dari sekarang, tambahannya lagi adalah gunakan teknologi zaman sekarang. Tambahkan teknologi laser dalam kehidupan Anda. Ya jadi kalau kita lihat tadi dari sisi pergerakan kan memang masih ada kekakuannya bu ya pada sisi kanan tubuh. Nah disini ada teknologi NMES, ya Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia bersinergis bu dengan teknologi laser. Kayak gini kelihatan. Jadi laser dari sisi darah dan pembuluh darah, NMES dari sisi otot dan sarafnya. Perlu diingat, kekakuan-kekakuan yang dialami oleh ibu Susi harus dilatih. Tetapi kadang nggak ada tenaganya, betul ya bu ya? Nggak ada tenaganya, kerasa kaku. Nah dengan menggunakan teknologi NMES, nantinya dia akan memberikan stimulus. Makanya pada sisi kanan ya bu, sisi yang mengalami sakit. Stimulus yang diberikan akan menggerakkan otot secara pasif. Tuh ibu lihat pergerakan itu terjadi bukan karena digerakin bu, tapi karena stimulus dari teknologi NMES. bertujuan untuk menguatkan, mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan, dan bertujuan untuk mempertahankan masa otot agar jangan sampai mengalami penyusutan. Kenapa? Karena penyusutan ini nanti ujungnya nggak enak. Bisa terjadi gangguan metabolisme, gangguan sendi, maupun gangguan tulang. Penting untuk ibu gunakan, kenapa? Karena sebagai bentuk untuk melatih otot secara pasif. Harapannya adalah ketika otot menjadi lebih aktif, nantinya proses pemulihan bisa terbantu menjadi lebih baik. Teknologi laser juga punya satu ekstensi, mungkin Anda bertanya, kan stroke ini kan masalahnya di otak, tidak hanya di otot saja. Lalu bagaimana? Di otak ini ada ekstensinya yang dipakai di rongga hidung, sehingga manfaatnya begitu banyak. Mbak Lula bisa bantu saya. Jadi tambahannya ini, ekstensinya itu adalah yang kita sebut intranasal. Intra di dalam, nasal itu hidung. Jadi digunakan di dalam hidung, seperti ini nih ibu ya. Jadi kalau dilihat, kepala kita itu isinya pembuluh darah sebegitu banyaknya, dari yang besar sampai yang kecil-kecil sebetulnya. Waktu dipasang di dalam rongga hidung, di intranasal, dia akan, teknologi laser ini akan menyinari seluruh pembuluh darah kecil-kecil yang ada dalam hidung kita. Apa sih yang terjadi? Ingat lagi ya, bahwa kalau dia menyinari pembuluh darah akan dikeluarkanlah zat yang namanya nitric oxide, yang dia akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi membesar, aliran darah jadi lancar. Ini yang menyebabkan juga kenapa kemudian sakit kepala, kemudian migren, vertigo ini bisa dibantu dengan menggunakan alat yang namanya intranasal ini, ekstensi dari teknologi laser. Karena langsung nih berhubungan pembuluh darah hidung langsung ke pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Bukan cuma di otak ya, di mata, di telinga, di semua tempat pada dasarnya. Kemudian yang kedua, dia juga akan menjaga fungsi memori dan fungsi yang namanya ketajaman berpikir. Karena itu bu, ini bagus sekali kalau ibu gunakan juga. Kenapa? Karena pernah gitu ya, mengalami yang namanya struk. Dia mencegah terjadinya yang namanya demensia atau kepikunan, tapi di sisi lain karena sirkulasi darah lancar di otak kita, dia mencegah terjadinya struk atau struk yang berulang. Ini balik lagi kepada keadaannya ibu Susi, yang harus dijaga adalah sirkulasi darah. Tidak boleh ada yang mampet lagi nih bu, nggak boleh ada sumbatan lagi. Sumbatan di pembuluh darah otak jadinya adalah struk lagi. Nah supaya ibu Susi tambah semangat, ini ada video. Masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser dengan keluhan yang sama dengan ibu Susi. Tapi mereka tidak menyerah memakai teknologi laser sehingga kondisi mereka jauh lebih baik. Mari kita saksikan pemirsa. Terkena struk ada riwayat penyakit bawaan. Gula darah tinggi karena nggak pernah kontrol hipertensi. Dan juga saya waktu kena struk itu kolesterol tinggi. Tangan kebas, bawaannya ngantuk terus kalau pagi itu. Kaki lebih ringan, jalannya. Tangan udah nggak kebas, udah nggak ada rasa kebas. Kok apa? Atau panas nggak ada. Jurnalnya lebih nyak. Terus udah bisa beraktifitas seperti biasanya, seperti orang normal. Terima kasih teknologi laser. Tapi ternyata ibu Susi tidak sendiri. Ada lo ibu, banyak sekali stroker di Indonesia. Mari kita lihat di belakang ibu. Ibu, mulai dari anak-anak muda ibu. Anak-anak muda yang berprestasi, yang punya karir yang luar biasa. Terkena struk. Melumpuhkan dia. Ada juga pebisnis ibu. Mungkin usahanya terganggu di situ. Tapi kalau ibu melihat mereka, ada nggak menyerah di sini ibu? Nggak ada yang menyerah ya ibu ya? Nggak ada yang menyerah ibu. Ini semuanya kena struk ini ibu. Semangat mereka ibu. Masih lari, masih push up. Ini sih sebenarnya contoh dikit aja ibu. Karena masih banyak lagi cerita-cerita lain. Kalau dilihat mereka semua punya background atau latar belakang yang berbeda-beda. Sama-sama pernah mengalami serangan struk. Tapi satu yang sama ibu. Mereka semua pakai teknologi laser. Kepenangan menggunakan teknologi laser. Itu yang utama. Kalau begitu ibu, saya perlu tanyakan ini. Siap nggak melakukan pola hidup yang lebih sehat? Siap. Oke, satu lagi. Siap nggak mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Oke, itu dia semangatnya. Bagus ibu Susi. Hargai kesehatan Anda saat ini juga. Caranya bagaimana? Maksimalkan kondisi kesehatan Anda, pola hidup, dan juga gunakan teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau ekulaser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser atau ekulaser ini, ini sehari digunakan 2 kali. Durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah. Dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, take action sekarang juga dapatkan dokter laser atau ekulaser dengan menghubungi nomoran tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau ekulaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau ekulaser dari GoGo Mall. Ayo, kau milenial, genset, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembulu darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Mari, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga!